Intro Sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan mengantisipasi wabah COVID-19, tim sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali melaksanakan giat penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah area padat penduduk. Salah satunya yaitu Jalan Patmaraga dan Jalan Tambun Raya, serta rumah ibadah dan beberapa jalan di sekitarnya. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah sekaligus warga Jalan Patmaraga, Natalia menyambut positif adanya spraying cairan disinfektan di lingkungan Jalan Patmagara dan Jalan Tambun Raya, mengingat hal tersebut adalah salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah daerah dalam menekan penyebaran COVID-19 di wilayah kota Palangkaraya. Natalia menjelaskan sangat menyambut baik adanya giat penyemprotan disinfektan. Dirinya sangat berterima kasih kepada tim Sekretariat DPRD Kalimantan Tengah yang telah melaksanakan penyemprotan di area Jalan Patmaraga dan sekitarnya. Sangat berterima kasih atas partisipasi, kepedulian dan kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Harapan dengan dilakukannya kegiatan ini, penyebaran COVID-19 ini akan bisa kita tekan sehingga masyarakat yang melakukan aktivitas itu merasa aman. Nah kita bisa mendalikan, jadi kami berterima kasih dan juga semoga masyarakat bisa dibantu dengan hal-hal seperti ini oleh pemerintah terutama khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Natalia berharap kedepannya kegiatan ini bisa terus digalakan baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah padat penduduk serta fasilitas-fasilitas umum seperti rumah ibadah sebagai salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Muhammad Nur, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!